Assalamualaikum, selamat datang kembali di Deng Jaya. Desainer video game legendaris, Will Wright, yang sebelumnya terkenal sebagai perancang The Sims dan Sin City, umumkan akan merangkul blockchain sebagai proyek video game selanjutnya. Wright mengungkapkan jika gamenya nanti akan berbau NFT dan menjadikannya masuk ke dalam deretan kreator game, Melek Kripto, yang memanfaatkan teknologi blockchain. Namanya, ProSie. Ini adalah proyek video game baru pertama Wright sejak Spore, yang diluncurkan pada 2008 silam. ProSie sendiri adalah game simulasi yang didorong oleh kecerdasan buatan, serta dirancang untuk membawa pemainnya merasakan perjalanan, penemuan diri. Nantinya, ProSie akan memiliki jenis inventif yang sama dengan kreasi sebelumnya. Dikembangkan oleh tim baru Wright, Gallium Studios, ProSie dimulai dengan pemain yang membuat The Orama of Memories pribadinya menggunakan ribuan item dalam game, mirip seperti The Sims. Pada akhirnya, game ini akan menghasilkan avatar pengguna dan memungkinkan mereka berinteraksi dengan pemain lain. Sepanjang perencanaan, Gallium bertujuan untuk memfokuskan proyeknya ini pada konten yang dibuat pengguna. Konten ini yang diharapkan akan mengikuti tren yang dipopulerkan oleh game dengan kesuksesan besar, sebut saja Roblox dan Fortnite. Sementara itu, NFT di sini bertindak seperti tanda terima untuk item digital yang terbukti langka, meskipun dapat mewakilinya dengan hal-hal seperti gambar dan file video. NFT juga dapat dikaitkan dengan item video game individual yang dapat dijual kembali ke pengguna lain. Dalam hal ini, ProSie memang dirancang agar pengguna dapat berkreasi dengan bebas dalam The Orama of Memories mereka masing-masing sebagai NFT. Pengguna nantinya akan mendapat keuntungan dari penjualan item yang dibuat mereka di dalam game. Menurut Bloomberg, rata-rata pengguna dapat berbentuk NFT dan dapat dijual kembali ke pengguna lain. Menurut sebuah laporan, Gallium Studios telah bermitra dengan platform game NFT Forte untuk menangani integrasi blockchain dan fungsionalitas nufnya. Forte akan memungkinkan pengguna membeli NFT dengan dolar Amerika Serikat. Kemudahan lainnya adalah layanan ini adalah platform agnostik, yang berarti dapat bekerja dengan berbagai blockchain. Forte sendiri sudah memberi pengumuman sejak bulan Mei yang lalu jika pihak mereka telah mengumpulkan 185 juta dolar dalam pendanaan dengan penilaian 1 miliar dolar untuk proyek ini. Saya selalu menganggap komunitas dan upaya mereka sebagai bagian integral dari pengalaman game saya. Dengan platform blockchain Forte, kami sekarang memiliki cara yang aman untuk mengintegrasikan dan menghargai kontribusi komunitas. Ungkap right, dalam rilisnya. Pro si, rencananya akan diluncurkan di perangkat seluler pada musim gugur ini. Sementara paket perdana awal koleksi NFT akan tersedia sejak hari ini, dengan harga 10 dolar atau 50 dolar, tergantung masing-masing konten di dalamnya. Sejak tahun ini, ada banyak deratan game yang memang siap menjadi bagian penting dari industri NFT yang berkembang. Game pertarungan monster berbasis Ethereum, Aksi Infinity, adalah pemimpin pasar saat ini dengan penjualan NFT senilai lebih dari 2,1 miliar dolar. Demikian tadi informasi mengenai The Sims resmi luncurkan game nov-nya. Klik like jika teman-teman suka dengan video ini, subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dan share jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.